APBN Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17,25 triliun diharapkan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. APBN Tahun 2024 diharapkan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Maju dengan terus membangun fondasi kualitas sumber daya manusia, infrastruktur dan juga reformasi lainnya sehingga diharapkan APBN 2024 dapat terus menjaga stabilitas sosial ekonomi dengan mendukung program prioritas nasional seperti percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam, revitalisasi industri, penguatan ekonomi hijau, serta reformasi struktural. Pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran dengan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial, sinergitas program, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja. Alokasi APBN Tahun 2024 untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp17,25 triliun terdiri dari Alokasi Transfer Daerah atau TKD sebesar Rp11,35 triliun dan Alokasi Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp5,9 triliun. Untuk anggaran TKD dilaksanakan oleh 41 kementerian dan lembaga dengan jumlah satuan kerja sebanyak 266 satuan kerja yang diperuntukkan adalah untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Sementara APBN 2024 yang dialokasikan untuk dana transfer ke daerah atau TKD yang besarannya Rp11,35 triliun diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar Rp3 triliun lebih. Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp2 triliun lebih. Kabupaten Manokwari, Fakfak, dan Kabupaten Kaimana masing-masing sebesar Rp1 triliun lebih. Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp914 miliar lebih. Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar Rp826 miliar lebih. dan Kabupaten Manokwari Selatan sebesar Rp722 miliar lebih. Penyerahan di Pak APBN 2024 Provinsi Papua Barat telah dilakukan secara resmi di Auditorium PKK Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi di Arfai Manokwari Senin 11 Desember 2023 dan diterima oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Alibaham Temong Merek. Diharapkan APBN tahun 2024 Provinsi Papua Barat dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai peruntukannya agar capaian kesejahteraan masyarakat dapat semakin terwujud sekaligus mempertahankan tren ekonomi positif yang telah terjadi di tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi Papua Barat sebesar 3% dan inflasi yang terkendali yaitu sebesar 2,93 yang masih di bawah batas inflasi nasional yaitu 3%. Ternyata di Papua Barat dari pantauan kami di tahun 2023 juga menunjukkan tren yang positif pertumbuhan 3% sepanjang tahun 2023 kemudian inflasi ini kan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada tim pengendali inflasi daerah, pemerintah daerah Papua Barat dan para bupati di Papua Barat yang berhasil dalam tanda putih mencindakkan inflasi memang diberi udah tertentu terima kasih memang diberi udah tertentu inflasi di warma-warma pari pernah menjadi yang tertinggi di nasional di Indonesia namun atas kerja keras Bapak-Ibu sekalian dari pemerintah daerah dan juga pemerintah daerah tingkat inflasi masih di level 2,93 masih di bawah tampian nasional 3,91 Ari Armstrong, CWM Channel, Biro Manokwari